Intro Memperingati hari jadi daerah istimewa Yogyakarta yang ke-269 Pemerintah daerah-daerah istimewa Yogyakarta menggelar upacara di Stadion Mandala Krida di mana berbagai instansi pemerintah yang hadir nampak menggunakan baju adat Yogyakarta Peningatan hari jadi DIY pertama ini menjadi momentum berharga yang dimaknai untuk melestarikan kebudayaan yang dimiliki oleh Yogyakarta Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Kanjeng Gusti Pangeran Adi Pati Arya Paku Alam X dalam sambutannya menyampaikan bahwa penerapan tanggal hari jadi DIY merujuk pada perjalanan sejarah mencapai titik penting pada tanggal 13 Maret 1755 Hari jadi DIY ditetapkan sesuai dengan perda DIY nomor 2 tahun 2024 tentang hari jadi daerah istimewa Yogyakarta Pada diregahayunya yang ke-269 ini DIY memiliki tema maju, sejahtera, berkelanjutan dijiwai kebudayaan dan keistimewaan yang juga menjadi momentum untuk menghormati pengorbanan para pendiri Ngayuk Yogyakarta Hadiningrat para pahlawan dan para pendahulu daerah istimewa Yogyakarta mencanangkan cita-cita yang terbingkai dengan tema maju sejahtera berkelanjutan dijiwai kebudayaan dan keistimewaan Ada pun terkait dengan kesejahteraan mengwujudkan cita-cita untuk ekosistem sosial yang sejahtera Berkelanjutan dapat dikmanai sebagai integrasi antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian sumber daya alam yang dicapai melalui penerapan teknologi yang selaras Di sisi lain, kebudayaan harus diinterpretasikan melalui lensa kemajuan di mana nilai identitas budaya harus dilestarikan tanpa melupakan inovasi Dalam upacara peringatan hari jadi daerah istimewa Yogyakarta Penjabat Wali Kota Yogyakarta Singgira Harjo pun berharap DIY dapat memberikan warna dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan Yogyakarta kekancah nasional maupun internasional Tentu ini adalah sebuah momentum Peringatan yang pertama dari jadi MDADIY Tentu kami berharap MDADIY akan terus memberikan warna terhadap kebudayaannya Tentu dalam pelestarian tapi juga pengembangan kebudayaan yang ada di daerah istimewa Yogyakarta menjadi tonggak bagaimana kebudayaan ini bisa dikembangkan seluruh Indonesia Dan tentunya harus memilih Kemudian nilai-nilai keistimewaan yang terkandung di dalam kehidupan sehari-hari kita menjadi bagian yang akan mengisi kehidupan masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta Selamat dari jadi 269 untuk daerah istimewa Yogyakarta Dari Yogyakarta, Erik Pratama, AdiTV